Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di hardy kreasi channel oke kali ini hardy kreasi channel akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengukur tegangan dan DC dan AC menggunakan multimeter analog untuk mengukur tegangan DC bagaimana caranya silahkan nanti tonton videonya namun sebelumnya bagi teman-teman yang baru datang atau bergabung jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis oke untuk selanjutnya akan kita kita sampaikan bagaimana caranya mengukur tegangan DC dan AC menggunakan multimeter analog yang perlu diperhatikan yang pertama untuk mengukur tegangan DC dan AC adalah yang pertama pastikan colok merah ini tersambung ke lubang positif kemudian colok kita terlambung ke lubang negatif atau lubang yang pertama untuk mengukur tegangan kita pastikan kita pastikan kita pastikan selektur selektur posisi om kalau satu kemudian kalau kita hubungkan kalau jangan bergab berarti kalau tidak putus berikutnya yang kedua adalah kita perhatikan jarum harus menuduk pada posisi 0 di sebelah kiri sebelum digunakan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bapak skala yang akan kita baca yaitu di DC volt yang hitam di bawah cermin dan AC volt yang skala merah namun untuk pengukuran AC bisa juga menggunakan yang skala hitam nah ini hampir hampir sama oke langsung kita mulai saja bagaimana cara menggunakan multimeter ini untuk mengukur tegangan DC yang perlu diperhatikan kita akan mengukur tegangan DC kita harus memperhatikan pualitas dari colok ini colok tidak boleh berbalik antara colok merah dan colok hitam untuk mengukur tegangan DC saya ambil contoh yang pertama adalah tegangan baterai tegangan baterai maka untuk mengukur tegangan baterai ini mempunyai pualitas positif dan negatif negatif jadi colok merah di positif di negatif tidak boleh terbalik selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah selektor atau sakar pilih harus pada posisi DC karena ini tegangannya sudah tahu maksimalnya 100,5 kita akan ngecek apakah masih sesuai atau tidak untuk selektor karena jika tegangan belum diketahui maka selektor harus ditaruh pada posisi yang tegangan tertinggi tinggi kalau tidak menunjuk harus diturunkan sedikit dimensi sedikit untuk tegangan secara volt kita taruh selektor di posisi 10 volt 10 volt sehingga kita ukur kita tempelkan ujung-ujungnya ujung negatif ke colok hitam untuk termel ujung-ujung ke colok merah kita perhatikan ini jarum menunjuk angka 1,4 sekali yang dibaca adalah yang angka 0 sampai 10 karena ini batas kuning adalah paling 10 sampai 10 disini jarum menunjuk angka 1 lebih 2 strip adalah setiap strip yang nilinya adalah 0,2 berarti 1,2 1,4 nah sekarang kita coba untuk batas kuning yang lebih rendah misalnya 2,5 kita tunggu lagi untuk batas 2,5 maka sekali yang kita baca adalah 0 sampai 250 disitu angkanya yang ditunjukkan oleh jarum adalah untuk 0,2 50 adalah 125 125 lebih 2 strip lebih 2 strip lebih 2 strip untuk 1 strip nya strip kecil ilinya adalah 5 berarti 125 ditambah 2 strip atau 2 kali 5 lebih tambah 10 berarti 135 ini adalah 1,35 ini untuk contoh yang pertama kemudian yang kedua berarti baterai ini adalah tegangannya sudah berkurang dari 1,5 walaupun kurangnya sedikit itu yang berikutnya saya akan mengukur baterai kotak 9 volt apakah masih sesuai dengan apa yang terlalu atau sudah berkurang karena ini 9 volt maka batas ukur kita atur dikali 10 nah sekarang kita ukur kita kebukan coloknya colok merah di plus colok hitam di negatif sekarang kita baca di sini menunjukkan angka 6 yang dibaca adalah angka 0 sampai 10 karena batas ukurannya adalah 10 dengan angka 6 lebih 2 strip di sini untuk batas ukur 10 volt maka tiap satu setelah milih adalah 0,2 berarti nilainya adalah 6,4 volt tegangan baterai ini tinggal 6,4 volt karena ini sudah baterai bekas tidak baru lagi untuk menggunakan yang ketiga ini saya menggunakan sebuah power supply power supply power supply power supply power supply ini adalah tegangan output dari sebuah power supply atau adaptor karena tegangan belum diketahui maka kita syukurnya saya perbesar dulu kali kalau 250 tidak mungkin ini adaptor jadi satel di 50 50 nanti akan kita baca skalanya adalah yang 0 sampai 50 0 10 20 30 dan seterusnya sekarang kita hubungkan kita ukur celok merah kita terbuka dengan plus nanti pun ada cabetnya telur hitam kita sambungkan dengan negatif atau min ternyata disini menunjukkan angka 10 0 sampai 0 sampai 50 berarti di sini menunjukkan angka 10 tepat beli tegangan dari adaptor ini adalah 10 volt untuk pemasangan pengukuran ini tidak boleh terbalik politiknya negatif di positif jadi negatif karena akan saya merusakkan alat ukur atau multimeter kemudian pengukuran tegangan DC menggunakan multimeter analog untuk selanjutnya pengukuran tegangan AC untuk pengukuran tegangan AC saya menggunakan terminal transformator saya menggunakan terminal transformator untuk trafo ini saya gunakan sumber tegangan elektrik 220 saya yang perlu diperhatikan untuk pengukuran tegangan AC adalah bahwa polaritas tidak ada jadi kalau boleh dipasang pulak balik tapi yang penting adalah batas ukur batas ukur kita taruh di posisi AC karena tegangannya 220 maka kita pakai kita seribu nanti penunjukkan berapa kita taruh di angka kita ukur 1000 kita ukur ini bolak-bolak tidak apa-apa karena AC saya ukurkan di terminal 0 dan 220 kali seribu nanti tunjukkan berapa Bismillah ternyata penulisnya di angka karena batas ukur yang kali seribu yang kita baca adalah angka 0 sampai 10 itu menurutkan angka 2 adalah kurang sedikit berarti nilainya adalah kalau maksimum 10 itu adalah 1000 maka di angka 2 adalah 200 berarti nilainya kurang dari 200 nah supaya lebih tepatnya berapa maka batas ukur saya turunkan ke 250 nanti yang kita baca adalah yang angka 0 sampai 250 nah ternyata di batas ukur 250 menurutkan pada angka 200 lebih 2 strip untuk batas ukur 250 tiap satu strip kecil nilainya adalah 5 kalau 2 strip berarti tambahnya adalah 10 berarti 210 volt untuk tekan 20 maka batas ukur tidak boleh kurang dari 220 harus lebih tinggi dari 220 jadi tegakannya jadi menunjuk 210 kemudian saya coba untuk ngukur yang terminal 0 dan sukses 0 berapakah tegangannya ternyata ternyata menunjuk pada skala 0 sampai 250 menunjuk angka 100 nah 100 berarti tegangannya adalah 0 0 terminal 0 sampai 120 tegangannya adalah 100 volt saya coba yang tegangan terminal 110 dan terminal 220 berapakah tegangannya tidak bukan tegangannya juga 100 100 kurang tegangannya 100 kurang kekurang 99 yang kalian perhatikan untuk kurang tegang AC seperti polaritas kalau boleh di tutup balik yang penting batas ukurnya adalah tidak boleh lebih rendah daripada tegangan yang diukur atau dipergerakan saya nantikan saya dulu demikianlah tutorial atau penjelasan cara mempertegangan AC dan DC menggunakan multimeter mudah-mudahan bermanfaat bagi yang telah menghasilkan video ini saya ucapkan terima kasih dari saya saya juga mengeskian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh